Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bertemu kembali dengan saya Lis Irayati Zuliani Apa kabarnya kalian semua Semoga kalian selalu sehat Dan harimu selalu semangat Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar materi IPS Tentang dinamika kependudukan Indonesia Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara like Kemudian subscribe ya Bagi yang belum subscribe Dan aktifkan juga loncengnya Supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru saya Oke Ada pun tujuan pembelajaran Dari materi kita kali ini Yaitu Siswa mampu menganalisis Dinamika kependudukan Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan Dengan potensi sumber daya manusianya Yang sangat besar Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia Mencapai 256 juta jiwa Jumlah penduduk tersebut Merupakan hasil dari dinamika penduduk Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah Perubahan jumlah penduduk Pada suatu wilayah Yang disebabkan oleh tiga faktor Yaitu Kelahiran atau natalitas Kematian atau mortalitas Dan perpindahan atau migrasi Sumber daya manusia Merupakan faktor penting Untuk menjadi sebuah negara maju Oleh karena itu Kondisi sumber daya manusia Perlu dikaji Untuk melihat Sejauh mana Kesiapan suatu negara Dalam upayanya Menjadi negara maju Indonesia memiliki jumlah penduduk Yang sangat besar Berdasarkan data Kependudukan dunia Tahun 2015 Jumlah penduduk Indonesia Menempati urutan keempat Di dunia Setelah Negara China Yaitu dengan jumlah penduduknya 1 miliar 372 juta jiwa Kemudian urutan kedua Adalah India Dengan jumlah penduduknya 1 miliar 314 juta jiwa Urutan ketiga Adalah Amerika Serikat Dengan jumlah penduduknya 321 juta jiwa Dan kita Indonesia Mencapai 256 juta jiwa Sehingga kita berada Pada urutan atau peringkat keempat Jumlah penduduk yang besar Ibarat pisau bermata dua Di satu sisi Bisa menjadi keuntungan Bagi Indonesia Dengan jumlah penduduk Usia produktif yang berlimpah Namun di sisi lain Bisa menjadi kerugian Bila jumlah penduduk yang besar itu Memiliki kualitas yang rendah Dilihat dari pendidikan Kesehatan Dan kesejahteraan Yang kedua Adalah persebaran penduduk Persebaran atau distribusi penduduk Adalah bentuk penyebaran penduduk Di suatu wilayah Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk Persebaran penduduk yang tidak merata Merupakan permasalahan pelaksanaan pembangunan Karena itu perlu dilakukan upaya Pemerataan penduduk yang seimbang Sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia Dapat dikembangkan optimal Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk Adalah perpindahan penduduk Dari daerah yang padat Ke daerah yang jarang penduduknya Yang kita sebut dengan Transmigrasi Daerah yang kurang jumlah penduduknya Adalah Papua Sedangkan daerah yang terpadat Adalah Pulau Jawa Nah disini bisa kita lihat ya Di dalam peta Persebaran penduduk di Indonesia Dan ini adalah tabel Persebaran penduduk Indonesia Dari mulai Sumatera Jawa Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Dan Papua Dinamika kependudukan Indonesia Juga berhubungan dengan Komposisi penduduk Komposisi penduduk adalah Pengelompokan penduduk Berdasarkan usia Jenis kelamin Mata pencaharian Agama Bahasa Pendidikan Tempat tinggal Jenis pekerjaan Dan lain-lain Komposisi penduduk Diperlukan suatu negara Karena dapat dijadikan Dasar pengambilan keputusan Ataupun penentuan kebijaksanaan Dalam pelaksanaan pembangunan Komposisi penduduk yang pertama Adalah berdasarkan usia Komposisi penduduk berdasarkan usia Dapat dibuat dalam bentuk Yang pertama adalah usia tunggal Seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun ke depan Yang kedua berdasarkan Interval usia tertentu Seperti 0 sampai 5 tahun Yaitu usia balita 6 sampai 12 tahun Yaitu usia SD 13 sampai 15 tahun Usia SMP 16 sampai 18 tahun Usia SMA 19 sampai 24 tahun Usia perguruan tinggi 25 sampai 60 tahun Adalah usia dewasa Dan lebih dari 60 tahun Adalah usia lanjut Selanjutnya Berdasarkan usia produktif Dan usia non-produktif Misalnya Usia 0 sampai 14 tahun Merupakan usia belum produktif Usia 15 sampai 64 tahun Merupakan usia produktif Dan usia lebih dari 65 tahun Merupakan usia tidak produktif Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun Dan usia di atas 65 tahun Jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15 sampai 65 tahun Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif Menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif Sebaliknya Jika semakin kecil angka ketergantungan Maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif Komposisi penduduk yang kedua adalah berdasarkan jenis kelamin Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui Karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sekrasio Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk Sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan Yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri Karena pada saat itu, teknologinya masih sangat sederhana Sehingga banyak penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern Sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita Ternyata, hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan Bagaimana? Kalian pahamkan apa yang saya jelaskan? Nah, selanjutnya Dinamika kependudukan Indonesia pun berhubungan dengan pertumbuhan dan kualitas penduduk Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jemlah penduduk Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Yakni kelahiran, kematian, dan migrasi Kelahiran dan kematian disebut faktor alami Sedangkan migrasi disebut faktor non-alami Kelahiran bersifat menambah Sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang Pada periode 2010-2014 Angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini Pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan Karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif Sehingga beban ketergantungan tinggi Yang keempat, arus urbanisasi tinggi Sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja Dan yang kelima adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan Yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut Dan yang ketiga adalah rendahnya tingkat kesehatan Salah satu tolak ukur kualitas penduduk adalah mata pencaharian Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani Berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya Berada di sektor industri Dinamika kependudukan Indonesia yang kelima adalah adanya keragaman etnik dan budaya Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik Menurut Kuncoroningrat, suku bangsa berarti Sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya Dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut Sehingga menjadi identitas Nah disini ada beberapa contoh suku bangsa di Indonesia ya Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa tertentu adalah Bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010 Di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa Keragaman budaya setiap daerah tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat Lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain Nah ini adalah contoh rumah adat di Indonesia Terima kasih telah menonton! Dan ini beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Contoh tarian daerah. Contoh beberapa alat musik yang ada di Indonesia. Beberapa contoh senjata tradisional di Indonesia. Dan beberapa contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Jadi, betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia ya. Dan ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Yang tentu saja harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, untuk lebih memahami dan mengenal bangsa kita dengan berbagai macam etnik dan budayanya. Silahkan kalian buat clipping yang berhubungan dengan keragaman etnik dan budaya Indonesia ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah faham? Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi, jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara like. Kemudian juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan loncengnya ya. Lalu, komen di bawah. Kemudian juga share ya ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.